Dulu ya guys makan-makannya, sekarang kita jalan-jalan ke kampung Cibunut nih. Lah, emang mau ngapain? Jadi gini guys, bukan cuma kafe atau restoran aja, yang bisa jadi background foto-foto tongkrongan kalian di media sosial. Tapi, ada kampung yang sepanjang dindingnya penuh lukisan. By the way, mural adalah seni menggambar atau melukis di media dinding yang luas dan permanen. Mural bisa digunakan sebagai bentuk himbawan atau kritik sosial dengan cara yang eksentrik. Jadi, kalau namun di jalan ada coretan atau lukisan dinding yang gak jelas maksudnya, itu bukan mural ya? Kalau mural di sepanjang dinding ini, jadi bagian dari program Bandung Berwarna. Pengerjaan Bandung Berwarna di beberapa lokasi di kota Bandung, dilakukan secara sukarela oleh komunitas mural Bandung. Seniman dari berbagai kalangan, dengan sukarela menorekan kuasnya di dinding kampung Cibunut. Sejak pengerjaan tahun 2017 lalu, sekarang waktunya revitalisasi mural yang ada di sini. Tentunya, warga kampung Cibunut juga ikut aktif terlibat, menjadikan kampungnya sindah ini guys. Kampung yang dulunya identik dengan Gang Sempit dan Kumuh, sekarang jadi penuh warna dan bebas sampah. Selain indah secara estetika, memberikan warna baru kepada satu daerah, itu juga menimbulkan semacam rasa tanggung jawab peduli kepada lingkungannya. Kampung Cibunut juga jadi kampung bercontohan dalam penataan lingkungan dan sampah. Cibunut juga menyebut gelar jadi kampung bebas sampah sejak 4 tahun lalu. Tuh, siapa yang nggak nyaman kalau tinggal di lingkungan bersih kayak gini? Kebersihan lingkungan tentunya ikut meningkatkan kualitas hidup warganya ya. Terima kasih telah menonton!